Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dipenuhi dengan pegunungan vulkanik dan hutan tropis. Sehingga banyak sumber air alami terdapat di lereng-lereng gunung. Seperti terdapat di lereng Merapi. Di lereng Merapi inilah PT. Tirta Investa Makladen Danun Aqua berada. Sebagai perusahaan yang menggunakan air sebagai bahan utama produksinya, Danun Aqua mempunyai obsesi. Di mana ada Danun Aqua, wilayah sekitar harus lebih baik dalam hal pengelolaan sumber daya air, serta kelestaraan lingkungan yang terjaga. Melalui studi hidrogeologi, ditemukanlah strategi pengelolaan sumber daya air terpadu. Berdasarkan studi tersebut, strategi pengelolaan sumber daya air melibatkan tiga kelompok masyarakat. Kelompok pertama, kelompok masyarakat di daerah resapan atau di lereng teratas. Kelompok kedua, kelompok masyarakat di daerah aliran dan sumber air atau di tengah, di mana air melimpah. Kelompok ketiga, kelompok masyarakat pengguna air di bawah, yaitu masyarakat yang memanfaatkan aliran irigasi untuk kebutuhannya. Area resapan berada di lima kecamatan, dua kecamatan di Kabupaten Klaten dan tiga kecamatan di Kabupaten Kuyulali. Si Asar Danun Aqua dan YPAM bersama kelompok tani yang berada di area resapan, menjalankan program hutan rakyat dan konservasi desa. Untuk mensukseskan program ini, Danun Aqua membuat kebun bibit. Bibit-bibit inilah yang nantinya ditanam oleh para petani. Pelaksanaan penghijuan ini dilakukan dari atas dan bawah. Dari bawah dimulai dari desa Mundu di Klaten, dan dari atas dimulai dari desa Sumbung di Boyulali. Hingga nantinya daerah resapan air secara keseluruhan akan terjaga tetap hijau. Ini penghijuan dari kegiatan kelompok tani yang rejeki bersama dengan YPAM dan Aqua melaksanakan kegiatan penanaman penghijuan. Penghijuan tersebut untuk melindungi sumber mata air, yang mata air tersebut digunakan untuk beberapa masyarakat di daerah lain. Sumber mata air di sebelah selatan Dukuh Sendang itu kurang lebih antara 30 sumber mata air yang terletak di ereng-ereng sebelah selatan Dukuh Sendang. Yang memadakan sumber mata air itu tidak kurang dari 750 kakak yang memadakan sumber mata air ini. Ada 17 desa di area bawah yang dilalui oleh irigasi kapil alet. Usaha pelestarian dan pemanfaatan air dilakukan oleh Siasar Danun Aqua bersama Sirat Balai Penelitian Klimatologi, Pustek UGM, serta Dinas Pengairan. Sirat melakukan penelitian tentang air, sementara BPTP memberikan pelatihan kepada petani tentang pertanian yang efisien dan optimal. Bali Klimat bertugas memberikan rekomendasi mengenai iklim dan musim, dan Pustek UGM melakukan pengorganisasian masyarakat. Keterlibatan berbagai bidang keahlian ini diharapkan nantinya mampu melahirkan pertanian yang efisien, optimal, dan berkelanjutan. Petani pengguna air pun membuat forum komunikasi pengguna air Daerah Irigasi Kapilaler, Guyup Rukun, Manunggal, yang mereka singkat dengan FK Padika, GRM. Siasar Danun Aqua bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan Kooperasi menjalankan program pertanian organik, akses air bersih, school spotting program, hutan sekolah, dan industri kecil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan tetap mengelola sumber daya air secara mandiri dan berkelanjutan. Lahirnya pertanian yang ramah lingkungan, mandiri, dan berkelanjutan merupakan impian berbagai pihak. Kesadaran dan komitmen petani di daerah aliran tengah mutlak dibutuhkan agar manfaat air dapat dinikmati oleh banyak orang. Program yang dijalankan pada saat ini tidak terlepas dari peran serta dari YIS, Yayasan Indonesia Sejahtera, selaku pembina atau pembimbing para petani di sini, dan tidak lupa dari kerjasama dengan PTTIV melalui CSR-nya untuk melaksanakan program lingkungan di sekitar pabrik, dan tidak terlepas juga dari kesadaran para petani yang ada di sini untuk melaksanakan pertanian organik. Sementara itu, untuk masyarakat pengerajin, CSR Danun Aqua bersama dengan YIS, Yayasan Indonesia Sejahtera, memfasilitasi pengerajin untuk melahirkan produk-produk yang dihasilkan dari Limlah. Inilah salah satu kegiatan masyarakat di sini di mana kerajinan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di sini. Dari dulu masyarakat di sini sebenarnya sudah berkecimpung di dunia kerajinan berkaitan dengan kendala bahan maupun pemasaran, sehingga kalau dari dulu berbahan baku tanduk sekarang sudah kembali menjadi bahan baku kertas ataupun kain perca yang merupakan salah satu barang yang sebenarnya bisa dianggap sampah. Bahan baku utama kerajinan sini sebenarnya kertas, kertas yang sudah didaur ulang, di mana sebagai salah satu wujud komitmen masyarakat dalam rangka pelestarian alam maupun lingkungan. Di dalam perusahaan sendiri, PT Tirta Investama Klaten Danun Aqua juga mengembangkan program Green Plan atau pabrik hijau, diantaranya pemanfaatan sumber energi alternatif, listrik tenaga surya, pengelolaan limbah, dan efisiensi air. Di bidang pendidikan, Siasar Danun Aqua mempunyai program School Spotting Program. Program ini merupakan program inovatif, di mana input dari program ini mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dan guru. Bagi Danun, keberhasilan program adalah terwujudnya kemandirian masyarakat umum untuk kesenambungan dalam pengelolaan sumber daya air, serta dapat diduplikasikan baik dengan adanya Danun maupun tanpa Danun. Dengan kesadaran tiap-tiap pihak, untuk melaksanakan fungsi masing-masing, kelestarian air dapat diwujudkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!